musik ini langkah apa yang pertama akan dilakukan udah kedua kali ini bukan pertama yang terdekat adalah kami konser di Sanur tanggal 14 Agustus bersama benidolanya Bobby dan Ika itu satu hari yang sama kita sama mereka apa? beda beda hari kalau mau bangun 2 hari enggak maksudnya biar yang kaya-kaya nonton 2 hari masing-masing tapi sebelum itu tapi sebelum itu kita mau kasih dia prepare-prepare dulu biar diapet mesliah lah dulu di rumah yaa biar dapat nah yaa nolak tuh langit gampang dulu yang jelas yang jelas tanggal 14 itu kita ada konser terus habis itu kita mempersiapkan acara untuk ini acara untuk ulang tahun SID nah ulang tahun SID ini gimana ya tadi tanggal 14 kita belum tahu kita masih kita kita kan 18 kita dilapas kayaknya yaa nanti 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 kita akan pastikan nanti di info-info ini jaring kan udah 2 kali nih ini bagi kalian berdua sebagai teman sejaring sendiri ada permintaan enggak buat jaring permintaan jangan sampai S3 lu jangan minta sendiri dong saya udah S2 saya S2 sampai S3 S3 itu ya S3 sampai S3 ya semoga ya semoga 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 di rumah di rumah Capric ya itu udah semoga tidak ke S3 lagi udah itu aja album baru single pasti akan diumumkan 18 Agustus rilis pastinya tapi mengenai apakah ada acara khusus atau enggak ini pasti mungkin coba tanya ada yang dikerenang dulu 18 Agustus itu juga akan penuncuran video klip terbaru dari SID jadi uang tahun SID tau ini spesial ya berarti sangat seharusnya spesial karena pakai telor tahun lalu saya nggak bisa ikut pelayakan kalau diujuk sekarang diusahakan biar bisa semeriak-meriak oh dengar gembira kalau pertama sih excited ya yang sekarang ini biasa-biasa jadi itu 5 menit nih nanganinya habis itu ngedegin ya seneng lah pasti komitmen sebagai persahabatan dan kita persaudaraan bukan persahabatan jadi dari persahabatan ya lebih baju merah jangan lolos baju merah jangan lolos mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang penggemar SID yang nggak pasti tunggu kami di percara 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 jadi tunggu tunggu we back we back kita kembali dengan jurus-jurus baru spill dong dikit jurus tiapa spill record spill jurus-jurus barunya SID ya karena kami juga sudah bertambah usia jadi kami akan lebih mungkin akan lebih banyak apa ini memper membuat album atau single konsepnya lebih mateng jadi ada tema-tema besar dalam setiap karya ada ada artinya jadi nggak akan nggak rilis lagu yang sekedar lagu aja tapi ada besar terutama kita sedang memasuki apa namanya jaman yang serba susah ditebak dan bisa dibilang kali udah kalau di pendualing pendualing mungkin lirik-lirik kami lirik-lirik kami akan susah ditebak akan terpengaruh oleh situasi geopolitik, sosial, internasional, maupun yang terjadi di dunia saat ini kalau boleh tahu single terbaru ini kira-kira pesan-pesan apa yang single terbaru yang pernah tiga tentang ini single ini single nih single terbaru yang yang kita buat baru di penjara bahwa single yang dibikin di penjara itu judulnya Sabda Bawah Tana saya tulis lagu itu di Rutan Polda saya bikin lagu itu di Rutan Polda, Bali dan disana kan tidak boleh ada alat musik saya bikin lagu itu pakai galon jadi karena disana itu ini historisnya disana ada ada lah speaker untuk hiburan itu tahanan tapi speaker-nya itu selalu ngutar lagu-lagu danud kebanyakan jadi nada lagu yang saya cepatkan di Rutan Polda itu sebenarnya ada nadanya danud tapi ketika masuk lapas kerobokan saya kunci gitarnya baru ketahuan ternyata danud banget danud itu musik gimana? sudah puas? berniaga então terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih